Di Januari 2023 lalu, Liga Inggris sedang gila-gilaan dalam urusan transfer pemain. Dilansir dari BBC dan Sky Sport, total dana keluar itu mencapai hingga 79% dari total transfer pemain di seluruh 5 top liga di Eropa. Chelsea jadi salah satu klub yang paling gila dengan menghabiskan dana hingga 5,3 triliun. Beberapa pemain mereka datangkan, diantaranya Enzo Fernandez, yang merupakan pemain muda terbaik di Piala Dunia 2022. Ada pula Michailo Modric, seharga 70 juta euro. Benoit Badia Sile, seharga 38 juta euro. Hingga meminjam Joel Felix dari Atletico, seharga 11 juta euro. Klub yang juga jorjoran adalah Newcastle United. Yang habiskan dana hingga Rp 867 miliar. Ada di peringkat ketiga, klasmen sementara. Newcastle menghadirkan Anthony Gordon, Harrison Asby, serta Garang Kuo. Sementara, pemimpin klasmen ini adalah Arsenal, yang baru saja mendatangkan dua pemain. Yakni Jakub Kiwior dari Spezia dan Jorgino dari Chelsea. Dari transfer dua pemain itu, Arsenal rogoh kocek Rp 590 miliar.